Intro Selamat malam, Sobat-sobat terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita menutup hari ini dengan istirahat, mari kita hampiri tahta Bapak kita di surga dengan membaca firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab yang pada hari ini kita sudah sampai pada amsal pasal yang ke-6 nanti kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat ke-35 dengan mengambil tema Monster Pendengkur. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu, mohon pimpinan Tuhan agar kami bisa membaca dan memahaminya. Sertai juga Saudara Lukas yang nanti akan menjelaskannya dalam renungan singkat, agar apa yang disampaikannya dapat membuat kami lebih mengerti lagi dan bisa kami praktekan dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Amsal pasal yang ke-6 ayat pertama berbunyi demikian. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat bersetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan keropak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tak ada pimpinannya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilangkah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang harinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan, tanpa dapat dipulihkan lagi. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi duksa yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang bersinahan Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyianyiakan ajaran ibumu. Tambetkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijagainya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapainya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidih itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang yang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau, dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang-orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seseorang pun yang menjamahnya, luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali tujuh kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan sinah tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemo'oh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kena belas kasihan pada hari pembelasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun. Dan ia akan tetap bersih keras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara, apakah saudara pernah mendengar nama Melvin Switzer? Ia menciptakan sebuah rekor yang mungkin tidak akan terpecahkan. Rekor itu bukan dalam hal lari cepat 100 meter atau berlari maraton, saudara. Namun rekor tersebut adalah rekor dengkuran paling keras. Ya, benar. Melvin Switzer menggetarkan dinding-dinding dengan suara dengkurannya yang mencapai 91 desibel. Apakah saudara tahu seberapa kerasnya dengkuran itu? 91 desibel lebih keras daripada suara mesin pemotong rumput, saudara. Mungkin Anda berpikir bagaimana istrinya dapat bertahan dari suara dengkuran tersebut? Sebenarnya, istrinya pun tidak dapat bertahan. Berbagai laporan mengatakan bahwa salah satu telinganya bahkan sudah tuli. Saudara dengkuran biasanya terjadi ketika seseorang sedang tidur. Mendengkur hanya terjadi ketika kita terlelap. Kecuali kita adalah seorang yang aneh dan senang mengeluarkan bunyi ketika terbangun. Namun, saudara, terlalu banyak tidur tentu tidak baik juga bagi setiap kita. Hal tersebut dapat berpengaruh atau mengarah pada kemalasan dan kelesuan. Penulis Amsal menyebut orang-orang yang terlalu banyak tidur sebagai pemalas. Orang-orang semacam ini kurang memiliki inisiatif dan tidak mengurus tanggung jawab dasar mereka. Mereka hanya ingin menonton beberapa acara di televisi, tidur sejenak, dan menunda pekerjaan rumah mereka sampai mereka merasa lebih baik. Saudara, bagaimana cara kita mengalahkan kemalasan? Kita memiliki sebuah bantuan visual dalam Amsal pasal 6, ayat 6-8. Dikatakan, lihatlah kepada semut. Tuhan mengingatkan kita bahwa semut adalah hewan yang rajin, bijaksana, dan juga pekerja keras. Semut tidak membutuhkan siapapun yang lain untuk mengawasi dan memastikan mereka akan bekerja. Mereka tidak memerlukan seorang bos atau mungkin kartu absen sebab semut adalah hewan yang bijaksana. Mereka mempersiapkan masa yang akan datang. Saudara, ketika orang tua kita mungkin meminta kita melakukan suatu pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut dapat terselesaikan? Apakah kita dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan ketika kita di rumah atau mungkin di tempat kerja atau bahkan di gereja? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi semakin bijaksana, semakin bekerja keras seperti halnya semut yang Tuhan ciptakan. Ampunilah kami jika kami seringkali malas hidup dalam ketidakbijaksanaan, ya Tuhan. Tolong terus tumbuhkan akal hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton